Irama musik indah ini dimainkan oleh anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Mereka tergabung dalam Children in Harmony, sebuah program dari yayasan musik sastra Indonesia. Bocah-bocah ini telah mahir memainkan beragam jenis lagu serta tampil di berbagai ajang konser musik. Salah satu pendirinya Ananda Soekarlan. Ia membentuk program Children in Harmony di tahun 2011 untuk memberikan kesempatan belajar gratis bagi anak-anak yang berninat dan berpotensi dalam bidang musik di bawah bimbingan guru profesional. Untuk mengikuti program ini, anak-anak harus seolah seleksi. Tak hanya anak-anak dari sekolah dasar umum, anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki potensi di bidang musik juga dapat turut serta. Waktu itu temannya kan udah ikut biola, terus Lope melihat, mama aku pengen mencoba, ya coba terus aku datangin ke sini, terus Lope diikuti tes. Ya saya bilangin sih, anak saya kan punya kekurangan, tunar umum, nah bisa nggak dia mengikut. Terus bilangin, coba kita tes dulu ya bu, nggak lama gitu, ya coba kita coba. Sampai sekarang, mbak, udah setahun, alhamdulillah. Nah, perkembangannya bagus banget ya, dari yang nggak kenal alat musik biola, itu kan alat musik yang paling susah, kalau menurut saya. Sampai itu, dia sampai, karena gini, karena alat musik biola itu kan untuk inteligensianya anak ya, gitu. Jadi perkembangannya udah bagus banget, gitu. Jadi dia bisa lebih ke musik tuh ke hati, gitu. Testasi Children in Harmony kini mulai tampak. Salah satu muridnya, Agus Mulyo, pulos leksi ajang konser orkestra bergengsi, Indonesia Yacht Concert Orkestra. Lima tahun berlatih bersama Children in Harmony, kini siswa yang duduk di bangku kelas 3 SMP ini pun, kian piawai bermain biola. Yufindano Kitasari, Whisky Abadi, laporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.